maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu bisa kembali menjadi soleh kata Allah kalau dia mau kembali taubat taubat itu kembali kepada jalan-jalan kebaikan jadi bahasa Quran jadi ini tawaran langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada diantara kita yang sempurna idealnya semua menjadi ibadur rahman hamba-hamba Allah yang penyayang sikapnya yang lembut, yang baik yang toleran dalam konteks kebaikan tapi kadang ada yang terperosok dalam keburukan lisan salah tutur telinga salah dengar mata salah tatap bahkan ada yang melakukan dosa-dosa yang besar tapi selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali maka di ayat 70nya maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu bisa kembali menjadi soleh kata Allah kalau dia mau kembali taubat taubat itu kembali kepada jalan-jalan kebaikan jadi bahasa Quran itu indah sekali tidak ada memang yang sempurna diantara manusia yang bukan nabi dan rasul itu tapi kemuliaan manusia itu hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya untuk selalu berusaha menjadi soleh jadi yang dituntut dari kita itu usahanya karena itu saya sering berkata Allah itu sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah jadi kalau kita mau kembali itu disukai oleh Allah taubat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu lalu kuatkan imannya isi dengan amal soleh apa ciri orang yang telah berhasil menjadi soleh itu maka diteruskan ayatnya ini ciri yang penting Pak Ibu orang kalau sudah taubat itu kata Allah ciri diperima taubatnya maka berganti perbuatan salah yang sebelumnya dilakukan dengan perbuatan soleh yang konsisten dikerjakan bahkan sebelum kita diminta solat itu kalimat pertamanya bukan ibadah ya kata Allah kau punya masalah apa sedang butuh apa sedang punya problem apa buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46 paling kanan pertengahan diusat wasta'inu bisadri wassalat perhatikan kalimatnya indah sekali ya Allah menempatkan solatnya bagian kedua kata Allah wasta'inu hei hambaku jika kalian punya persoalan dalam kehidupan maka perhatikan kalimatnya baik-baik wasta'inu mintakan solusinya kepadaku ini kalau sedang punya masalah bukan bikin status gak akan selesai sedang eksplorasi minyak gak keluar-keluar bikin status duh susah sekali yang ngebornya gak akan selesai jalan macet bikin status Jakarta macet ya gak akan selesai apa yang harus dilakukan kata Allah jika anda beriban kepadaku yakin denganku maka wasta'inu punya persoalan minta kepada Allah caranya bagaimana satu bisadri terima dulu masalah itu jangan dikeluhkan kaedah lain muncul karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak anda mampu mengatasinya terima kasih